Ini sama si netek anaknya kalau di bawah di mana? Ya iya, si nyusu anak ini. Selain beternak lebah, Pak Sumi juga merawat kambing milik tetangganya. Ibu yang merawat sendiri kambing-kambing ini. Dari empat ekor kambing yang dirawat, satu kambing sudah melahirkan. Satu anak kambing ini menjadi milik Pak Sumi. Di sini bau banget. Terus gak tau kanto tangannya. Mungkin anak kotor kali ya. Ini segini banyak nih semua tai. Ini saya sekarang lagi ngangkat di tai-kambing. Sebenarnya, aku suka sama binatang termasuk kambing. Apalagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Lucu kan? Tapi, kalau disuruh bersihin kandangnya, ntar dulu deh. Bok, apaan Pak? Mau ngambil kambing. Ini yang beli. Beli dari Pak. Udah dibeli? Ya udah beli. Udah beli kok, Pak. Semuanya? Terus, ibunya? Yah, udah capek berisiin kandang kambing, kok kambingnya malah diambil. Katanya sudah dijual. Kasian, ibu. Selama ini, yang ngerawat kambing-kambing ini kan ibu. Ibu dapat hasil nggak kalau dibeli? Ya. Terus gimana, Bu, nggak ada kambing lagi? Cari rakit, ilmatan. Cari di mana? Cari senengah, dalam bulan cari indah-dahat. Jadi, kalau kambingnya diambil, ibu ngapain? Di mana? Cari wangnya. Aku nggak tega lihat ibu yang sedih kambingnya dijual. Aku juga nggak tega lihat kambing-kambing itu. Apalagi si kecil. Nanti aja, Pak, wawaknya. Jangan sekarang. Tunggu punya anak lagi. Ini udah takut buling sama Pak Meskun. Kalau punya anak lagi, kan ibunya bisa dapet. Ya, katanya itu, Pak Meskun itu udah kita sifati. Ini tuh. Ini kan anaknya dua, ini ya. Ini satu buku ikutnya. Ini ya masih netek anaknya kok di bawah gimana? Ya, iya. Si Yusuf anaknya. Ya, katanya apa yang neteknya? Saya kan nggak tahu. Apa kata Pak Meskun itu sama yang pas ini tuh. Yang rumah. Kasian, Pak. Kalau kayak gini. Tiba-tiba sih masih lagi begini. Iya. Saatnya lah ya. Wajar kalau ibu sedih dan kecewa. Walaupun itu bukan kambing ibu. Sudah dua tahun ini, ibu sendiri yang merawatnya. Aku nggak kuat liat ibu yang sedih. Makanya, aku ajak mereka jalan-jalan keluar desa. Tika dan Irfan adalah curahan hati mereka. Dan aku ingin melihat senyum mereka. Walaupun Irfan dan Tika belum bisa naik sepeda, aku bisa lihat kebahagiaan mereka. Semoga dengan sepeda ini, mereka bisa meraih cita-cita. Seketika, murung ibu berubah menjadi senyum. Senyum penuh harap, akan masa depan cucunya yang lebih baik. Bapak Tika sampai ada kata-kata. Hari ini, kan saya balik, bu. Bu jaga diri baik-baik. Ya, bu. Lekangan sampai sampai itu. Ya, nanti kapan-kapan saya dapat. Ya, ya. Rumah Pak Sumi, satu-satunya di desa ini, yang belum dialiri listrik. ada listrik, Bapak Ibu. Bapak Tika sama Irfan juga. Bisa belajar kalau malam. Jangan main ulu. Oke loh, enggak boleh main ulu-ulu. Itu loh, enggak ada ibunya. Udah. Bisa nyusu. Ya kan, Bu? Bapak Tika sama Irfan. Bapak Tika sama Irfan. Bapak Tika sama Irfan.